20 truk dirusak warga Gegara Tabrak Bocah, imbas dari lakalantas yang libatkan anak, SD, di Teluk Naga, Kabupaten Tangerang. 20 truk tanah jadi sasaran amuk warga sebagai penegasan terhadap pengusaha mobil tanah dan pengembang PIK-2, KADES, camat dan bupati yang selama ini masyarakat seperti diabaikan atas keresahannya dan tidak ada penegakan aturan. Warga sudah muak dengan insiden serupa akibat dari truk tanah yang beroperasi di luar jam operasional yang sudah menjadi kesepakatan pada peraturan bupati. Perbub No. 12 Tahun 2022 Dalam peraturan tersebut, jam operasional truk pasir dan tambang dibatasi mulai pukul 22.00.05.00 waktu Indonesia Barat. Pukul 22.00. Above the Terima kasih. Berkali-kali di demo gak didengar, jadi korban orang-orang kampung juga kan, bukan orang-orang dia. Yang jadi korban orang kita sendiri jadi korban. Demo berkali-kali. Berkali-kali di demo gak didengar, jadi korban orang-orang kampung juga kan, bukan orang-orang kampung juga kan, bukan orang-orang kampung juga kan, bukan orang-orang kampung juga kan. Khususnya Teluk Naga, Kosambi, Kabupaten Tangerang, Bapak hadir di tengah-tengah kami. Lihat masyarakat Anda, lihat masyarakat Anda turun ke jalan. Permasikan Bapak-BPJ Bupati dan Bapak-Bapak. Terima kasih telah menonton!